Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Sakumo Hatake Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah Iruka Umino Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Sakumo Hatake sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum meragakan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Iruka Umino adalah seorang Shinobi level Chunin yang berasal dari desa Konohagakure Yang melayani dan terutama yang ditugaskan sebagai instruktur di Akademi Ninja Desa Konoha Ia adalah Shinobi yang dikenal lambat lembut terhadap semua orang Dan juga ia adalah Shinobi yang sangat penting bagi kemajuan Naruto di dalam sebuah akademi Ia juga adalah salah satu ninja yang sangatlah disayangi oleh Sendame Hokage atau Hokage ketiga Dikarenakan, Hiruzen melihat bahwa Iruka mewarisi tekad api semasa ia masih kecil Ia memiliki sahabat dari sejak kecil yaitu adalah Mizuki Dan juga sekaligus menjadi guru pertama yang mengakui keberadaan Uzumaki Naruto Awalnya, Iruka adalah seorang ninja yang sering menghukum Naruto Akan tetapi setelah pertarungannya dengan Mizuki, Iruka menjadi lebih lembut dan juga memberikan kasih sayangnya kepada Naruto Saat orang lain menganggap bahwa Naruto sebagai monster rubah Iruka justru menganggapnya sebagai anak yang ia percaya akan melampaui semua Hokage-Hokage terdahulu Oleh karena itu, ia menaruh kepercayaan yang besar kepada Naruto untuk menjadi seorang ninja yang sangatlah kuat Dan juga, ia percaya bahwa pada suatu hari nanti, Naruto akan diakui oleh seluruh orang-orang Konoha sebagai Hokage terlebih di masa yang akan datang Saat birinya masih kecil, Iruka menyaksikan monster Kyuubi ekor 9 menyerang desa Konoha Ia berteriak untuk menyusul kedua orang tuanya yang sedang melindungi desa dari serangan Kyuubi Namun sangatlah disayangkan, kedua orang tuanya itu terbunuh pada kejadian itu Ia membuat Iruka menjadi anak yatim piatu, sekaligus ia benci terhadap monster Kyuubi yang telah membunuh kedua orang tuanya Dengan kepergian ayah dan juga ibunya, Iruka tidak memiliki siapapun untuk memberikannya sebuah perhatian Iruka kemudian berusaha untuk mendapatkan perhatian agar mencegahnya dari rasa kesepian Pada suatu kejadian, Akademi menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi sebuah sungai Ketika Iruka menyeberangi sebuah sungai itu, tidak ada satu orang pun yang meliriknya Ia lantas mencegurkan dirinya ke sungai agar mendapatkan perhatian dari orang lain Ia merasa kecewa, dikarenakan semua orang malah menertawakannya Dan juga ia merasa bahwa untuk mencari sebuah perhatian dari orang lain tidak akan mengubah apapun Dari kejadian tersebutlah, ia lantas pergi ke tempat makam orang tuanya untuk melepas kesadihannya Melihat Iruka yang menangis di pemakaman orang tuanya Hirozen lantas memampir Iruka untuk menghiburnya Hirozen selalu memperhatikan Iruka dan ia mengataui sepenuhnya bahwa Iruka melakukan semua hal tersebut untuk mencari perhatian dari orang lain Dan Hirozen mengatakan bahwa memang tidaklah mudah tersenyum untuk menutupi kesedihan yang kita rasakan Hirozen juga mendengar dari beberapa orang bahwa dirinya selalu menjadi bahan tertawaan bagi orang lain Hirozen lantas memeluknya dan juga mengatakan bahwa sebenarnya Iruka tidak sendirian Ninja Konoha membawa semangat api dalam dirinya Dan semangat api adalah tekat yang kuat untuk melindungi desa ini Hirozen mengatakan bahwa jika Iruka memiliki semangat api dalam dirinya Itu artinya semua orang-orang dalam desa ini semuanya adalah keluarga Mendengar hal tersebut, Iruka merasa percaya diri dan juga ia berterima kasih kepada Hokage ketiga Dikarenakan ia telah menghiburnya Bertahun-tahun kemudian, sontak terungkat bahwa Iruka menjadi seorang guru di dalam akademi Dikarenakan dia ingin meneruskan semangat api kepada generasi berikutnya dengan cara ini Hal ini juga merupakan suatu langkahnya yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Hokage ketiga Saat itu ia masih kecil Ketika Naruto menjadi seorang muridnya, ia merasa canggung untuk berurusan langsung Dengan orang yang mengandung monster yang bertanggung jawab atas sebuah kematian dari orang tuanya Namun Iruka menyadari suatu hal yang berada di dalam diri Naruto Ia menyadari bahwa Iruka dan juga Naruto memiliki kemiripan yang sama Yaitu bahwa mereka sama-sama kehilangan kedua orang tuanya Dan mereka juga berusaha untuk mencari perhatian dari orang lain Menyadari akan hal itu, Iruka mulai mengerti apa yang dirasakan oleh Naruto Yaitu saat ia kehilangan sesuatu yang sangatlah berharga baginya Dan Iruka mulai berusaha menyakinkan kepada Naruto mengenai tekat apinya yang selama ini ia pegang Sebagai guru dari Naruto Iruka mempunyai tanggung jawab yang sangatlah besar Dikarenakan Naruto sangatlah berlebihan dalam mencari sebuah perhatiannya Salah satunya adalah ketika Naruto mencoret-coret dan juga merusak patung Hokage Semua warga tentunya merasa terusik atas kejadian tersebut Dan pada akhirnya Iruka berhasil menghentikan Naruto atas perbuatannya Pada keesokan harinya, Iruka mengadakan tes Henge no Jutsu atau Jutsu perubahan untuk menguji murid-muridnya Semua murid lantas berbaris satu persatu untuk melakukan tes ini Dimulai dari Sakura dan juga Sasuke yang berhasil lulus dari tes ini dengan sangatlah mudah Mereka berhasil mengubah dirinya menjadi Iruka Yang pada saat itu, semua murid merasa terkesan akibat keterampilannya Tiba saatnya bagi Naruto, jadi tunjuk untuk menunjukkan kemampuannya Saat ia melakukannya, Naruto malah merubah dirinya menjadi wanita seksi Yang pada saat itu, ia menamai Jutsu ini adalah Oiroken Jutsu Atau Jutsu terhebat yang dimilikinya Iruka yang melihat akan kejadian ini Tentu merasa kecewa dan ia menegur Naruto untuk tidak menggunakan Jutsu itu lagi Dikarenakan akan berakibat fatal dengan kelulusannya Iruka kemudian lantas menyuruh Naruto untuk membersihkan patung Hokage yang telah Naruto kotori Dan jika Naruto berhasil menyelesaikannya dalam waktu tepat Iruka berjanji akan membawanya ke tempat ramen Naruto sontak setuju Dan pada akhirnya, Iruka lantas mentraktir ramen kepada Naruto Naruto berkata bahwa ia ingin meminjam ikat kepala yang digunakan Iruka untuk ia pakai Namun Iruka menolak Dikarenakan bahwa ikat kepala ini hanya dipakai oleh orang-orang yang telah lulus dari Akademi Ninja Oleh karena itu, Iruka meminta kepada Naruto untuk berlatih dengan sungguh-sungguh Dikarenakan bahwa tes kelulusan Akademi akan segera dimulai dalam waktu dekat ini Saat tes kelulusan Akademi Ninja Iruka menyuruh kepada murid-muridnya untuk melakukan Bunshin Nojutsu atau melipatgandakan dirinya menjadi sebuah bayangan Dan jika mereka berhasil melakukannya, ia akan mendapatkan ikat kepala Konoha sebagai bukti bahwa ia telah lulus Dalam hal ini, ketika Naruto melakukan tesnya, ia sepenuhnya itu gagal Dikarenakan Bunshinnya tidak sesuai dengan apa yang Akademi inginkan Iruka, antar tidak meluluskannya Dan sekaligus ia memberitahukan Naruto bahwa ia telah gagal untuk mendapatkan ikat kepala Konoha Naruto tentu merasa sedih dan juga kecewa atas kejadian tersebut Dalam situasi ini, Mizuki mencoba untuk memanfaatkan Naruto Dan juga sekaligus memberitahukannya bahwa ia akan meluluskannya Mizuki berancana untuk memanfaatkan Naruto dengan mengambil gulungan rahasia yang dimiliki oleh desa Konoha Dan ketika Naruto mengambilnya, Mizuki akan menggunakan gulungan rahasia tersebut untuk tujuan dan juga keperluannya sendiri Naruto yang tidak tahu apa-apa, atasnya diperintahkan oleh Mizuki untuk mengambil gulungan rahasia tersebut Dan jika Naruto berhasil mengambil gulungan tersebut Mizuki mengatakan bahwa Naruto akan lulus dari Akademi Ninja Saat Naruto berhasil mengambil gulungan tersebut Hokage ketiga menyeru bawahannya untuk mencari Naruto Dikarenakan gulungan tersebut merupakan suatu gulungan penting yang tidak boleh sampai hilang ke tengah orang yang salah Iruka yang mendengar kejadian ini, lantas ia mencari Naruto dan sekaligus ia menyesal Dikarenakan ia telah gagal mendidik Naruto menjadi murid yang sangatlah baik Iruka berhasil menemukan Naruto yang berkondisikan sedang membawa gulungan rahasia milik desa Iruka bertanya-tanya bahwa mengapa Naruto mencuri gulungan rahasia tersebut Dan mengapa Naruto berniat mempelajari jutsu-jutsu yang ada di dalam gulungan tersebut Dan seketika itu pun, Naruto mengatakan bahwa guru Mizuki lah yang telah mengatakan kepadanya tentang gulungan ini dan juga tempat ini Lantas setelah itu, Mizuki pun datang dengan menyerang Iruka Yang membuat Iruka terluka serius atas serangan tersebut Mizuki memintanya untuk segera menyerahkan gulungan tersebut kepada dirinya Naruto yang melihat kejadian ini tentu merasa heran bahwa mengapa Mizuki menyerang Iruka Iruka lantas mengatakan kepada Naruto bahwa jangan sekalipun ia menyerahkan gulungan rahasia tersebut kepada Mizuki Karena hal itu adalah gulungan yang disegat oleh Hokage dan merupakan benda yang sangatlah berharga bagi desa Konoha Dengan begitu, Mizuki dengan cepatnya menyerang Naruto dan juga berniat untuk membunuhnya Agar bisa mendapatkan gulungan rahasia tersebut Dalam situasi ini, dengan cepatnya Iruka berlari ke arah Naruto untuk menyelamatkannya Dan Naruto berhasil terselamatkan, namun Iruka terkena serangan fatal dari Mizuki Iruka melakukan semua ini karena ia menganggap bahwa Naruto sangatlah mirip dengan dirinya Iruka sepenuhnya mengerti perasaan Naruto yang kehilangan orang-orang yang dicintainya Dan juga ia merasakan apa yang Naruto rasakan saat ia benar-benar dikucilkan oleh orang-orang desa Saat Mizuki benar-benar menghina Naruto langsung dihadapannya Iruka membela Naruto dan juga mengatakan bahwa ia adalah muridnya yang paling berharga Iruka mengakui keberadaannya dan juga ia percaya bahwa pada suatu hari nanti Naruto akan menjadi shinobi yang lebih hebat dari siapapun Naruto lantas menyerang Mizuki dengan mengeluarkan justru seribu bayangannya Yaitu untuk mengalahkan dirinya Iruka tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Naruto Bahwa ia mampu untuk membuat klon bayangan dirinya menjadi seribu bayangan Dan akhir dari kejadian ini, Mizuki berhasil dikalahkan oleh kehebatan Naruto Ia membuat gulungan rahasia milik desa itu berhasil diamankan Melihat Naruto yang berhasil mengalahkan Mizuki Iruka lantas memberikan ikat kepala dirinya Yang juga mengatakan kepada Naruto bahwa ia telah lulus dari Akademi Ninja Dan Iruka sepenuhnya percaya bahwa Naruto akan menjadi Hokage terkuat Yang akan melepaui Hokage-Hokage sebelumnya Berlahan tapi pasti Pembelajaran dari Iruka ini kepada Naruto Membuatnya tumbuh menjadi ninja yang sangatlah hebat Namun untuk menjadi ninja yang sebenarnya Tentu ada hal-hal ataupun resiko yang harus Naruto terima Dan salah satunya adalah saat kematian Jiraya Iruka berusaha untuk menghiburnya Sama seperti yang Hokage ketiga lakukan kepadanya Iruka berkata bahwa Jiraya selalu memperhatikan Naruto Dan bahkan menganggapnya sebagai cucunya sendiri Jiraya memiliki sebuah keyakinan Bahwa Naruto adalah orang yang akan memenuhi semua apa yang dia inginkan Dan dia benar-benar percaya Bahwa Naruto akan menjadi Hokage yang bijaksana Dan sekaligus Iruka percaya bahwa Jiraya akan selalu mengawasi Naruto Dimanapun ia berada Dia tidak akan senang melihat Naruto sedih seperti ini Jadi Iruka meminta kepala Naruto Bahwa ia harus menjadi dirinya seperti biasanya yang sering Jiraya puji Naruto lantas berterima kasih kepada Iruka Dan ia berjanji untuk melakukan hal yang terbaik atas semuanya Puncaknya saat Naruto berhasil menyelamatkan desa dari serangan Akatsuki Yaitu adalah Pain Sebagai seorang guru dari Naruto Tentunya Iruka sangatlah bangga kepada dirinya Bahkan ia menangis dengan bahagia Ketika Naruto sudah tidak lagi dibenci oleh orang-orang desa Dekat rapinya yang telah diajarkan kepada Naruto Telah Naruto terapkan untuk melindungi desa Dan menganggap semua orang-orang desa sebagai keluarganya Dia benar-benar meyakini sepenuhnya Bahwa dalam waktu dekat Naruto akan menjadi Hokage terkuat dari semua Hokage terdahulu Di akhir cerita Iruka menerima undangan pernikahan antara Naruto dan juga Hinata Naruto menginginkan Iruka akan hadir sebagai ayahnya di acara pernikahannya Iruka dengan senang hati menyetujuinya Dan sekaligus ia percaya bahwa Naruto benar-benar akan membahagiakan Hinata Iruka mengucapkan selamat kepada mereka sambil berlinang air mata Yaitu atas Naruto menjadi seorang pria yang sebenarnya Dan pada akhirnya Iruka menjadi seorang ayah bagi Naruto di acara pernikahan tersebut Sekaligus menjadi pendamping atas kebahagiaan Naruto dan juga Hinata Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,